Pemirsa Anda pencinta bakso? Namun pernahkah Anda menikmati bakso dengan konsep rasmanan? Ya, kedai bakso yang satu ini berbeda dengan yang lainnya. Para pembeli bisa mengambil sendiri menu bakso sesuai selera. Informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita dalam tajum berita jumper hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jumbersatutv.co.id. Saya Primer Fantari bersama rekan yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa. Salam, 1TV Pemirsa membuat kuliner memang tak ada habisnya, namun Anda jangan bosan-bosan karena kali ini saya akan berbagi kuliner yang pastinya bikin pemirsa semuanya penasaran. Apa itu? Langsung kita masuk. Bertempat DJ Kitchen lantai 2F Lipo Plaza Jumbar ini bakso perasmanan ala cakman yang lezat tersedia. Depot bakso cakman ini menyediakan menu bakso lengkap dan bisa ambil sendiri. Di sini kita bisa memilih bakso yang diinginkan, seperti bakso urat, atau bakso kotak pedas, bakso pentol sayur, dan segala gorengan lainnya. Harganya pun cukup ekonomis, mulai dari harga Rp 1.500 hingga Rp 6.000 per itemnya. Bakso ini diproduksi dengan alat modern dan pastinya sehat. Salah satu yang menjadi favorit pembeli bakso ini adalah bakso pentol kotak dan bakso pentol sayur. Jadi pemirsa saya di sini memilih beberapa item yang antaranya adalah bentuk-bentuknya yang sangat unik. Ini ada goreng udang, seperti ini. Jadi di bawahnya tuh ada ikan udangnya. Kemudian ada bakso kotak, yang mana ini sangat unik sekali dan jarak sekali dijumpai. Karena dalam adonannya ini dicampur dengan cabai. Terus kemudian ada, nah ini dia, kesukaannya itu pentol sayur. Yang mana adonannya ini dicampur dengan sayur mayur. Nanti kita coba ya. Dan ada beberapa item lengkap seperti shomai basah dan juga shomai goreng. Juga ada gini. Oke, tadi sudah saya coba tanpa menggunakan bumbu. Kita akan coba tambahkan bumbu seperti apa sih. Kenikmatannya. Ya pemirsa kalau sudah dicampur dengan bumbu pelukang seperti kecap, sambal, dan juga saus. Ini tampilannya lebih berwarna dan menggoda dong pastinya. Oke, kita cobain yang bakso sayur. Bakso Caman ini merupakan bakso legendaris di kota tetangga dan telah membuka cabang di beberapa kota lainnya. Rasanya tak perlu diragukan, termasuk juga harganya. Hanya merogok kocek 10 ribu rupiah atau sesuai keinginan, Anda sudah bisa menikmati bakso Caman ini dengan konsep perasmanan. Konsepnya dari, ini kan orang lapan, ini kan sistemnya itu franchise, jadi bukan dari cender asli, jadi disini ada arti investasi sendiri. Jadi nanti memang peraturannya seperti ini, dari malam memang sistemnya ambil sendiri, menu-menunya, terus menu-menunya juga beragam. Ini bahkan nggak semua menu kita tampilkan di sini, jadi kita pilih-pilih juga, karena memang terbatasan waktu nggak bertanggungguh, SDM, kita juga terbatas. Jadi kita nggak semua menu, kita tampilkan kompo tersebut. Untuk halnya sendiri, dari penainan ini, kalau ini apa ya? Kalau reseller itu sumai, karena di dalamnya itu ada sayur, sayurnya, baki uratnya, terus kita ada gorengan juga. Gorengan itu kan macam-macam, kan mbak? Kita garam peluati, karena disini juga belum ada, kita memang konsepnya ada di kebun sari. Kita ada dua cabang, mbak di cender, di kebun sari. Di kebun sari rata-rata kita gorengannya lengkap di sana, kalau disini kita batasi. Karena memang kenapa seperti itu, karena memang kita batasi untuk polnya sendiri, kan kita pengennya yang kelihatan waktu lomba untuk kita-kita sendiri. Jadi kita pengennya yang kebun sari kata-kata, kalau umur kita di umur dari umur anak kecil, mbak yang umurnya mungkin masih enam tahun, sampai sebuah belas tahun. Jadi kita masih, ini si mbak masih masuk ya, di buku rana segitu. Dan juga kata-kata dengan asiswa juga pasang rasu gitu, untuk warganya pun juga. Kita nggak terlalu mafal kok, sesuai dengan rasanya lah gitu, dan macamnya kan banyak. Itu mungkin membedakan dari bakso-bakso yang lain gitu aja sih. Jadi pemirsa, dari bakso kota Cakman khas Malang ini, memang yang paling khas kalau menurut saya adalah dari kuahnya yang begitu, terasa sekali sedapnya. Apalagi ketika ditambahkan dengan bumbu-bumbu kelenggar, seperti kecap, sambal, dan lain sebagainya. Dan di sini harganya murah sekali, di mana per itemnya seharga Rp. 1.500 sampai Rp. 3.000 ke atas. Dan uniknya lagi pemirsa, bakso kota khas Cakman Malang ini, jadi pembeli atau pengunjung yang datang ke sini, bisa mengambil sendiri atau meraciknya. Dan berbeda dengan bakso-bakso pada umumnya. Semoga informasi kuliner ini bermanfaat untuk Anda. Kepala Air Tantari, Yudis Adi, melaporkan. Terima kasih.